Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kembali lagi bersama Bunda Rini Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan afiat Anak-anak, hari ini kita belajar tentang PJOKA Yang dimana minggu kemarin kita sudah mengadakan ulangan Dan hasilnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus Nah Bunda harap anak-anak lebih ditingkatkan lagi rasa semangatnya untuk belajar Baik dari pembelajaran PJOKA maupun pembelajaran yang lainnya Jadikanlah ulangan kemarin evaluasi anak-anak Bunda Untuk menjadi lebih semangat lagi untuk ke depannya Paham ya nak? Baik anak-anak, hari ini Bunda akan membahas tentang Pembelajaran bela diri pencak silat Anak-anak, apakah sudah tahu apa dimaksud dengan bela diri pencak silat? Nah disini Bunda akan membahas Bela diri pencak silat yaitu Suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari santara Seni bela diri silat secara luas dikenal di Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina Selatan, dan Thailand Selatan Sesuai dengan penyebaran berbagai suku bangsa nusantara Jadi anak-anak, bela diri pencak silat itu berasal dari tradisional ataupun olahraga tradisional yang dikenal di berbagai negara Paham ya? Tentang pengertian bela diri pencak silat Nah selanjutnya Kita bahas tentang Pembelajaran gerak dasar non-lokomotor bela diri pencak silat Yang A-nya sikap berdiri tegak Ya bagaimana cara kita melakukan sikap berdiri tegak Anak-anak bisa memperhatikan foto yang ada di samping Caranya yaitu Kedua lengan dan tangan lurus di samping Kedua tangan mengepal berada di pinggang Kedua tangan mengepal di dada Kedua tangan silang di dada Nah itulah cara pembelajaran sikap berdiri tegak Nah yang B-nya yaitu Sikap hormat Sikap hormat ataupun sikap salam Nah bagaimana cara kita melakukan sikap salam ataupun hormat Yaitu Dari sikap tegak dilanjutkan Yang kedua terapak tangan merapak di depan dada Anggukkan kepala lalu kembali ke sikap tegak Paham? Jadi anak-anak tinggal Melanjutkan kedua terapak tangan dirapatkan di depan dada Yang ketiga yaitu sikap berdiri atau memusatkan diri Dan sikap berdoa Yaitu sikap bersyukur yaitu Perentangkan kedua lengan dan pandangan ke atas Rapatkan kedua terapak tangan di atas kepala Lalu turunkan di depan dada Tundukkan kepala dilanjutkan Sikap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang keempat yaitu Sikap istirahat Nah sikap istirahat yaitu Merentangkan kaki kiri ke samping Pergelangan tangan kiri dipegang tangan kanan Dan ibu jari melingkar Selanjutnya yaitu Sikap berdiri kangkang Sikap berdiri kangkang ialah Sikap dasar untuk langkah dan kuda-kuda Cara sikap berdiri kangkang Yang pertama Rentangkan kaki kiri ke kiri Atau kaki kanan ke kanan Lakukan loncatan kecil Untuk merentangkan kedua kaki Langsung membentuk sikap kangkang Selanjutnya Pembelajaran sikap jongkok Yaitu ada dua macam Sikap jongkok dan jengkeng Kedua telapak tangan Diletakkan di kedua lutut Tetap menjaga kewaspadaan dan siaga Jari-jari kaki Otot-otot Bahu tungkai Bawah sendi lutut Dan bahu dilatih Itulah pembelajaran sikap jongkok Kemudian selanjutnya Yaitu pembelajaran sikap duduk Sikap duduk meliputi sikap duduk pada umumnya Dan sikap duduk sebagai dasar permainan bawah Untuk permainan bawah ada lima sikap Yaitu duduk Duduk, sila, simpuh, sempok ataupun depok Dan trapsila Yaitu mengorak sila Anak-anak bisa perhatikan contoh gambar di samping Kemudian selanjutnya yaitu sikap berbaring Sikap berbaring mempunyai fungsi sebagai dasar menjatuhkan diri dan sikap pembelaan Sikap berbaring terdiri dari tiga bentuk Yaitu terlentang, miring, dan telungkup Nah ini bunda rasa anak-anak sudah bisa melakukannya Selanjutnya Sikap khusus Sikap khusus adalah sikap tegak dengan satu kaki Sikap khusus antara lain sikap tegak satu kaki Sikap rimau ataupun merangka Sikap monyet, sikap naga, dan sebagainya Itulah yang dimasuk dengan gerak dasar non-lokomotor dalam bela diri pencaksi silat Paham? Nah kemudian bunda lanjutkan untuk yang kedua yaitu gerak dasar lokomotor dalam bela diri pencaksi silat Yang pertama yaitu Sikap kuda-kuda Kuda-kuda adalah posisi kaki tertentu sebagai dasar tumpuan untuk melakukan sikap dan gerakan bela serang Sikap kuda-kuda terdiri dari sikap kuda-kuda atas terdiri dari sikap kuda-kuda depan dan kuda-kuda depan serang Sikap kuda-kuda terdiri dari sikap kuda-kuda depan dan kuda-kuda silang belakang Sikap kuda-kuda bawah terdiri dari jengkeng ke depan dan ke samping Itulah yang disebut dengan sikap kuda-kuda Kemudian selanjutnya yaitu langkah berdiri pencaksi silat Langkah berdiri pencaksi silat Nah bagaimana cara melakukannya? Yaitu dalam berdiri pencaksi silat merupakan pola langkah yang mengikuti arah mata angin Selain delapan arah penjuru mata angin dipelajari pula cara melakukannya dan posisi dan tentu pola langkah Yang pertama arah Arah yang harus dipahami dalam bela diri pencaksi silat adalah delapan arah Penjuru mata angin Perhatikan anak-anak pola arah di samping ini Yang kedua yaitu cara melangkah Cara melangkahkan atau memindahkan injakan kaki dilakukan dengan cara berbagai berikut Yang A yaitu angkatan Melangkahkan dengan cara angkatan dapat dilakukan dengan cara angkatan tinggi dan angkatan rendah Angkatan tinggi dilakukan dengan cara satu kaki diangkat tinggi dan paha datar Angkatan rendah dilakukan dengan cara satu kaki diangkat biasa Kira-kira paha bersudut 30 derajat Yang kedua yaitu geseran Melangkah dengan geseran yaitu satu kaki digeser tetapi ujung jari kaki masih menyentuh lantai Yang ketiga putaran Melangkah dengan cara putaran yaitu angkat kaki dengan memutar keluar Lalu letakkan di depan dengan telapak kaki keluar Kaki kiri yang di belakang jinjit Kemudian selanjutnya yaitu lompatan Lompatan yaitu dapat dilakukan dengan satu kaki bertolak Kemudian disusul oleh kaki lainnya Begitu pula pendaratannya dapat dilakukan dengan salah satu kaki atau dengan kedua kaki Selanjutnya yaitu loncatan Loncatan dapat dilakukan dengan cara kedua kaki bertolak Dan dalam melakukan pendaratan Dapat dilakukan dengan kedua kaki atau salah satu kaki sesuai dengan kebutuhan Kemudian yang selanjutnya yaitu insutan Insutan adalah menggeser telapak kaki tanpa diangkat dari lantai dengan gerakan tumit Sementara telapak kaki keluar dan ke dalam Kemudian kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran langkah dan posisi Yaitu caranya dasar untuk tumpuan agar dapat berdiri dengan kuat dan tangguh Dasar untuk tumpuan dalam melakukan pembelaan dan serangan Suatu cara untuk mencari posisi yang menguntungkan Nah itulah semua gerak dasar lokomotor dalam bela diri penca silat Nah cukup disini pembelajaran kita Namun sebelum bunda akhiri tentu ada tugas Yang pertama yaitu Tuliskan pengertian dari bela diri penca silat Yang kedua Sebutkan dua macam gerak non lokomotor dalam bela diri penca silat Yang ketiga Sebutkan tiga macam gerak lokomotor dalam bela diri penca silat Paham ya nak tentang tugas? Silahkan dikerjakan dengan baik Bunda akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh